Di dokumentasi terakhir kita di Festival Pesona Sangye, saya akan mulai mengajak Anda ke stand PDAM. Sesuai dengan tugasnya, maka PDAM kecenderungannya dengan air. Dan mereka menyediakan bagian depan kolam dengan pancuran air. Dan ada miniatur penampung air besar yang mereka simpan bagian depan. Luansa yang mereka gunakan tetap dengan luansa bambu dan atap dari rumbia. Sama seperti stand-stand yang lain. Baik, saya akan bawa langsung terus Anda ke stand berikutnya. Mengingat waktu yang kita punya. Dan yang berikut adalah stand dari Mengke Nusa. Sama seperti stand-stand yang lain. Stand ini pun tetap dengan luansa bambu. Dan atap yang digunakan adalah atap daun rumbia. Maaf, bukan rumbia. Tapi palem, sejenis palem yang ada di hutan. Dan mereka menggunakannya. Mengke Nusa merupakan komunitas pegiat budaya, pegiat wisata, dan juga pegiat lingkungan. Yang dipelopori oleh Selim Sandir. Dan kita lihat, ini merupakan salah satu komunitas yang dengan inisiatif tinggi di Sangye. Bahkan mereka saat ini menggalang dukungan untuk konservasi dan pemeliharaan lingkungan yang ada di Kepulauan Sangye. Saya akan membawa Anda ke dalam untuk menyaksikan apa saja yang disajikan atau dipamerkan oleh komunitas Mengke Nusa. Dan komunitas Mengke Nusa merupakan komunitas anak-anak muda yang kebanyakannya. Dan dengan tempat utama di kecamatan yang meranjai di basis mereka adalah kecamatan Tamako. Baik, secara cepat saya akan membawa Anda untuk melihat hasil-hasil produk yang dimiliki oleh Mengke Nusa. Yang disajikan saat ini. Ada kue lipat yang terbuat dari sagu. Dan juga kacang-kacang. Kacang-kacangan yang merupakan kacang koade. Ini merupakan menu camilan. Biasanya menjadi camilan khas masyarakat di kawasan di Sangye. Termasuk di wilayah Tamako, Mengenitu Selatan dan sekitarnya. Ya, ini dia. Juga ada lampu hias yang dibuat oleh merupakan kerajinan tangan khas dari komunitas Mengke Nusa. Ya. Dan kita lihat bagian belakang dari stand ini. Mereka menggarapnya dengan cara yang apik tetap dengan kesadaran akan lingkungan. Dengan tidak banyak eksploitasi bahan-bahan berbahan plastik. Ya, ini dia. Banyak kerajinan yang mereka punya ada gantungan-gantungan kunci. Anda bisa lihat hasil-hasil kerja dari komunitas Mengke Nusa. Ini adalah kayu merupakan limbah biasa yang digunakan. Yang ada di sekitar. Yang kemudian diolah kembali oleh anak-anak Mengke Nusa. Menjadi produk yang sangat keren. Sangat bernilai. Yang kadang oleh para petani kita dibuang begitu saja. Tapi oleh Mengke Nusa ini dijadikan bahan yang bernilai. Kalau Anda datang ke Sangye, jangan lupa untuk datang ke Tamako. Untuk bertemu dengan komunitas Mengke Nusa. Karena mereka akan menyajikan kreativitas mereka kepada Anda sekalian. Selain itu, mereka juga memiliki sekian benda-benda yang bisa menjadi cindera mata bagi Anda ketika Anda berkunjung ke sini. Ada hiasan rambut yang terbuat dari rumah Kiong Laut. Bangkai. Yang cendu yang bangkai dan bukan bahan aktif. Bukan benda hidup yang kemudian diambil. Ada juga wadah-wadah yang ada di sini. Yang mereka punyai. Dan ini merupakan hasil kreativitas mereka. Termasuk bunga-bunga yang hasil dari merupakan sampah buangan masyarakat. Tapi bisa diolah kembali oleh komunitas Mengke Nusa. Ada juga di sini gantungan-gantungan kunci. Yang merupakan buah. Buah yang ada di hutan yang kemudian mereka ambil untuk dijadikan gantungan kunci. Sangat keren. Ya, ini dia. Keren dan cantik. Ada juga buah. Buah-buahan lain. Sagu. Sagu. Buah Sagu. Menyerupai buah persik. Tapi ini buah Sagu. Buah Sagu biasanya hanya jatuh di bawah pohon Sagu saja. Dan biarkan begitu saja. Tapi ini oleh anak-anak Mengke Nusa diolah kembali menjadi produk rajinan yang sangat kreatif. Oke. Itu dia Mengke Nusa. Ini adalah komunitas inspiratif yang ada di Sange. Dan kalau Anda bisa datang ke Sange, Anda bisa berdiskusi dengan mereka, bertemu, berdialog dengan mereka. Sekaligus berbagi kisah, berbagi informasi dan kreativitas dengan mereka. Nah. Ya, ini dia sebagian dari anak-anak. Oke, baik. Di penghujung rekaman ini saya ingin berdiskusi sebentar dengan orang yang berada di balik gerakan Mengke Nusa. Di balik inspirasi Mengke Nusa, Bapak Anderson Sandil. Orang tua dari Selin Sandil yang demikian mensupport anaknya dan teman-temannya untuk maju lebih lagi dalam kreativitas. Bagaimana saran dari Pak Sandil? Sebelum saran, apa kesan dengan pelaksanaan Festival Pesona Sangihe kali ini? Baik, terima kasih. Saya selaku Yang dituakan oleh Perkumpulan Sadar Wisata Mengke Nusa Sangihe Yang berkantor pusat di Kampung Esang Kecamatan Tamako Kesan saya yang pertama untuk Festival Pesona Sangihe Tahun 2019 ini Bagi kami komunitas yang masih seumuran jagung Ini adalah satu festival yang sangat-sangat luar biasa Ini merupakan satu kegiatan yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Kemulang Sangihe Khususnya Dinas Pariwisata Dan ini merupakan satu kegiatan yang cukup memberi motivasi kepada kami Masyarakat Kabupaten Kemulang Sangihe Terutama di dalam bagaimana kita mau mengangkat Mau mengangkat Pesona Sangihe ke mata dunia Dan ini secara internal kami Kelompok Sadar Wisata Mengke Nusa Sangihe ini Memiliki satu keinginan Agar sekiranya kegiatan ini ke depan Lebih ditingkatkan lagi Artinya ditingkatkan bukan dalam hal Tidak baik pelaksanannya Tetapi ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan Oke langsung Real Apa masukannya secara real Satu demi satu Masukan kami yang secara real Karena ini berbicara Pesona Festival Pesona ke depan Dalam pelaksanaan ini Terutama kita harus membackup kegiatan festival ini Dengan regulasi aturan minimal diperdakan Yang pertama Dan yang kedua Berbicara festival Pesona Kami mengharapkan Agar kiranya lebih nampak khas Daripada budaya seni, budaya Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe Karena masih ada Hal-hal yang Mungkin ini hanya Sekedar saran Masih ada hal-hal yang Pengaruh-pengaruh dari luar Seperti misalnya musik-musik Ataupun lagu-lagu Karya-karya yang Agak Tidak menampilkan ciri khas Agar kiranya lebih mempesona lagi Sesuai dengan khas Kabupaten Kepulauan Sangihe Oke Soal waktu penyelenggaraan Apakah cukup seminggu? Sebenarnya kalau Tidak mengganggu aktivitas Sebenarnya kami Berkeinginan untuk Lebih lama lagi Lebih lama lagi Ada waktu yang tersita Walaupun itu juga Bagian daripada kerja Masyarakat Oke terima kasih Soal pengelolaan Pengelolaan Secara keseluruhan Manajemen Pesival Bagaimana? Mengenai pengelolaan Setahu saya Sejauh ini memang Terponirin bagus Oke Karena kami juga Main genusasang Yang juga diundang Di saat Rapat-rapat persiapan Dan memang Terusukur dengan baik Manajemennya juga Cukup solid Dan dalam kesempatan ini Saya ingin menyampaikan Bahwa terutama adalah Kerjasama Kerjasama yang baik Itu perlu ditingkatkan lagi Agar Sangihe ini memang Benar-benar mempesona Di dalam Mengeksplore Budaya Maupun Adat Dari kabupaten Pengelolaan Sangihe Oke terima kasih Bapak Anderson Sandel Yang dituahkan Di komunitas Mengenusa Sekaligus Orang yang banyak Memberi dorongan Kepada anak-anak muda Yang ada di Mengenusa Terima kasih Atas Waktunya Untuk berdiskusi Dengan kita Dengan Channel Apabila Puntul Londo Sekaligus Sebagai Motivasi Dan ada Berapa masukan Yang di Berikan tadi Mudah-mudahan Itu bisa Dijadi Pemicu Untuk perbaikan Perbaikan Di masa yang kadang Terima kasih Marun Selamat Sambah Pemunara Mereka Banuah Terima kasih Sambah 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 Terima kasih